Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Pegiat sosial Adam Denny cukup rajin membagikan info terkini terkait kasus pengancaman yang dilaporkannya terhadap musisi Jaring SID. Biasanya lewat Instagram dia unggah bidik layar berita di media online mengenai kasus tersebut. Terbaru, Adam Denny bagikan berita di media daring yang membahas polisi akan gelar perkara kasus Jaring. Tahap itu untuk menentukan apakah laporan Adam terhadap Jaring ada unsur pidanya-nya atau tidak. Kalau ada, polisi akan menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Biasanya setelah itu bakal ada tersangka yang ditetapkan. Di caption, Adam Denny menyebut bahagia. Ia mengapresiasi penyidik Polde Metro Jaya yang cepat melakukan gelar perkara meski Jaring dalam panggilan pertamanya tidak bisa radian. Adam Denny juga mengungkap alasannya kenapa begitu rajin sampaikan perkembangan terkini kasus tersebut. Rupanya banyak orang yang menduga kalau kasus itu cuma settingan. Adam lantas mengimbau bagi yang tidak suka dengan unggahannya untuk unfollow saja. Terakhir, Adam Denny mengingatkan agar jangan terkejut jika ada perkembangan lagi dari Polde Metro Jaya. Adam Denny sebelumnya melaporkan musisi IGD Ari Estina alias Jaring SID ke Polde Metro Jaya. Jaring dilaporkan kasus pengancaman dan penghinaan melalui media elektronik. Jaring dilaporkan kasus pengancaman dan penghinaan melalui media elektronik. Terima kasih telah menonton!